Apapun alasannya, itu tetap dia telah melakukan pelanggaran hukum. Apapun, dengan dia posting aja itu udah salah. Kan nggak boleh posting dalam nyetir itu, posting itu nggak boleh. Itu udah peraturan lalu lintas yang baru juga. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh main handphone, nggak boleh. Apalagi, kalau kita lihat ya, di postingannya itu 190 km per jam itu gila itu. Itu sih gila banget. Bagaimana dia prepare dengan kecepatan itu, dia main handphone, tiba-tiba ada belokan seperti itu. Ya, udah pasti. Karena direktur lalu lintas, Polda Jawa Timur, bilang bahwa tidak ada bekas rem sama sekali. Tidak ada bekas rem sama sekali. Jadi itu benar-benar dihantam ke kiri itu, pembatas itu benar-benar langsung. Jadi tidak ada rem. Tidak ada bekas rem sama sekali. Dan itu kan mesti disadari, itu jalannya itu masih beton gitu. Bukan asfal, beton itu. Jadi untuk pengereman sendiri nggak bisa seperti di asfal. Kalau di asfal mungkin bisa langsung. Kalau ini kan agak licin dia. Gitu. Cuman memang masih banyak lagi yang harus digali lah peristiwa ini. Karena tanda tanya, masih banyak ini yang dipertanyakan gitu. Bagaimana kok bisa Vanessa itu terlempar segitu 3 meter atau 5 meter dari mobil itu seperti apa kondisinya. Yang melapor ke polisi lebih dulu juga menurut informasi? Ya. Setahu saya dari pihak kepolisinya kemarin yang melapor ke peristiwa kecelakaan itu memang Jody yang melaporkan. Yang melaporkan ke pihak kepolisinya. Pihak ayah bibi sendiri kan sempat menyatakan bahwa akan ikut jalur hukum gitu. Maksudnya akan mengikuti menyelakannya penuh pada polisian. Lalu mungkin yang selatu orang yang bekas kain dengan Vanessa, apakah akan mungkin mengikuti atau mendamping kasus ini atau seperti apa kondisinya? Kita akan, ini gini, intinya prosesnya terjadi ini kita akan pantau terus lah. Intinya aku akan ikutin terus sampai sejauh mana. Kalau perlu dibikin pasar berlapis. Pasar berlapis kalau perlu. Kalau perlu sampai, kalau perlu sampai pembunuhan kalau perlu. Biar ada efek jerak. Tidak tahu bang, pasarnya bang yang akan menjelakannya. Ya kalau sekarang, kalau nggak bisa, saya belum bisa ngomong. Karena BAP-nya belum. Saya belum tahu BAP-nya seperti apa. Nah dari pihak kepolisinya juga kan belum meriksa semuanya gitu. Harus tahu dulu cerita. Intinya dari, kita serahin ke Polo Jawa Timur lah. Kita serahin Polo Jawa Timur. Tapi dari pihak keluarga sendiri, ke abang udah ada obrolan intensi tantangnya gitu? Nggak usah pun ada obrolan keluarga. Kita pasti akan tuntut itu gitu. Kita, saya sebagai bekas kuasa hukum, sebagai teman, sebagai kakak, sebagai saudara. Teman-teman, teman-temannya fan-nya semua lah. Pasti akan mendukung itu, proses itu. Ini akan, harus dituntut semaksimal mungkin. Karena ini udah ada korban jiwa kan masalahnya. Oh iya, panggil mama misalnya ya. Dia, yang dia panggil mama, mama. Mama. Itu sih. Karena kemarin, apalagi pas waktu, nggak pada waktu baru sih, nggak terlalu ya. Justru mungkin setelah itu tuh yang dia baru ngerasa sakitnya. Tapi, termasuk kuat sih anaknya. Termasuk kuat. Emang, tapi kalau orang sendiri mau kenal susok Jody, sejauh apa sih bang? Saya nggak terlalu dekat sama Jody, setahu saya dulu Jody itu yang buat nge-upload, nge-upload foto, bikin-bikin kontennya lah, setahu saya. Bukan driver. Pernah ketemu ngobrol gitu, tapi gimana? Sama Jody kayaknya pernah sekali ya, apa dua kali ya, saya lupa. Pokoknya pernah ketemu sama Jody. Tapi pernah mendengar mungkin sedikit atau mungkin sekilas tentang habit menyetir Jody dari Vanessa. Oh, enggak, 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 enggak tahu. Kalau itu aku enggak tahu. Enggak tahu. Tapi intinya kita, ini aja lah. Yang penting, aku pesan aja sama keluarga, kita ikhlasin lah. Pergi yang vanes sama bibi. Ini mungkin jalan yang terbaik. Kemarin juga perginya harinya baik, dari Kamis, terus dimakam ini hari Jumat. Insya Allah, usna khotimah lah mereka berdua. Itu aja sih yang aku iniin lah. Kita enggak usah, apa, sekarang bagaimana cara membesarkan gala itu yang paling utama. Yang mesti dipikirkan ke depan. Bukan masalah yang lain lah. Yang penting, paling penting gala sekarang. Yang mesti diurus. Oke? Sudah lagi enggak? Ya? Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih ya emang ya.